Tapi boleh dikasih tau gak nama aslinya kan? Pengen cita-cita punya ninja dua setengah, waktu itu masih kerja PT. Isinya kayak agak susah, buat beli helm juga kan pengen banget kayak orang-orang. Memulainya itu pas kita ketemu sama youtuber Bekasi gitu. Youtube katanya gak stabil gitu ya. Ada saatnya naik turun. Ya kadang orang tua juga pernah curhat, katanya pernah direndahin kayak gitu kan sama tetangga, sama orang. Alhamdulillahirrahamdgalamini guys. Hari ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa kita kedatangan youtuber motor yang lagi viral hit nya, panjang Envy. Waduh, terimakasi ini satu gdzie bro demi YouTube. Siap? mampir ke Reels Moto kan karena kita dikasih tau nih sama temen kita Bang Amin katanya lu cocok kan kalo cari-cari motor nekat di Reels Motor yaudah kita dianterin kita langsung kesini gitu iya dan alhamdulillahnya akhirnya tadi di gol juga nih arti segel nih channelnya Akang MV aja nanti ya oke ya siap-siap Akang MV apa ini arti nama Akang MV emang namanya aslinya Akang MV atau gimana nih kan? enggak kalo Akang itu kan siasnya Sunda gitu Kang Kang gitu ya oh berarti Akang MV ini asli Sunda? Sunda asli Sunda oke jadi enak aja gitu adem didengernya kalo dipanggil Kang Kang oh ini kayak adem gitu kan? adem bersahabat kan? bersahabat banget kata-katanya gitu tapi boleh dikasih tau gak nama aslinya kan? eee boleh oh boleh siapa nama aslinya kan? nama asli Asep Darmawan Asep Darmawan tapi orang kan masih bingung nih gak semuanya orang tau Akang MV itu kelahiran tahun berapa tuh? kelahiran tahun 98 98 berarti umurnya? 20? 24 tahun masih muda banget terbiasa Alhamdulillah hehehe tapi orang kan bingung ya kan sama perjalanan Akang MV banyak juga yang bilang kataku Akang MV itu luar biasa dulunya begini dulunya begitu dulunya begitu kalo boleh tau nih Kang kalo mau pengen cerita suksesnya Akang MV ini sekarang ini udah jadi Motovlogger gimana gak sukses ya pak kami? Alhamdulillah subscribernya Alhamdulillah udah berapa sekitar? 1,48 hampir 1,5 juta hampir 1,5 juta iya sekarang udah dimana-mana ada di otomotif udah sama youtuber-youtuber terkenal Alhamdulillah itu gimana tuh Kang? bisa jadi gini emang dulu udah jadi content creator apa pernah kerja dulunya pak? ehh dulu itu pengen cita-cita punya Ninja 2,5 waktu itu masih kerja PT oh udah anak PT nih ya? iya oh udah apa tuh Kang? 2018-19 2018-19 iya kerja PT kerja PT itu hasilnya mau dibeliin Ninja 2,5 oh pengen motor Ninja nih udah banget pengen motor Ninja cuman kan kita gak bisa lihat langsung tuh mana motor Ninja ya udah kita lihat di Youtube dan dari situlah kayak suka banget gitu nonton-nonton motovlog-motovlog kayak gitu jadi kayaknya jadi pengen tuh jadi ya sebelum punya motor kayak termotivasi aja gitu enak banget ya jadi motovlog tapi belum punya motor kayak gitu dan Alhamdulillah pas 2 tahun kerja di PT kebeli tuh motor motor apa tuh? Ninja 2,5 sebelumnya? oh sebelumnya itu itu Jupiter hasil dari bapak bapak ada kenangan-kenangan dari Jupiter tuh ya iya apabila pas di PT jadi Ninja 2,5 jadi Ninja 2,5 gitu habis itu kita kan punya motor itu gini banget gitu buat beli bengsinya kayak agak susah buat beli helm juga kan pengen banget kayak orang-orang punya Ninja pengen helm full-face branding gitu ya iya jadi kayak gaji masih segini udah gitu masih setoran setoran motor juga oh kecicilan iya soalnya beli kredit apalagi pengen punya kamera pas beli motor tetap nabung dari hasil kerja di PT ini hasil kerja di PT nabung sedikit-sedikit nabung nabung abis itu dua bulan baru beli helm dua bulan lagi baru beli kenal pot oh bicicil bicicil dan yang paling mahal itu kamera waktu itu kan beli kamera Gopro Hero 7 itu masih tinggi 4-4 juta ya itu nabung nabung akhirnya bisa beli kamera itu tahun berapa tuh mulai kalau 2020 memulainya itu pas kita ketemu sama youtuber Bekasi gitu biar dapat idenya biar biar semangat juga biar ada temen konten juga gitu kayak gitu habis itu kita ada tuh vlogger Bekasi namanya Den Bagus kita samperin dia akhirnya akrab konten bareng baru disitu mulai konten kita mulai konten semangat 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 sampai sekarang kayak gitu sampai sekarang tuh berarti nah itu mulainya pas lagi ngonten kayak gitu kan berarti harus ketemu Den Bagus dulu nih iya maksud itu biar tanya-tanya ini gimana sih jadi bikin itu minta masukkan minta masukkan kayak gitu katanya sih harus konsisten udah gitu kan kita kerja ya waktunya paginya bingung nih waktunya bingung banget akhirnya akhirnya kita pulang kerja kan jam 4 sore jam 4 sore yaudah pulang kerja kita konten pulang itu jam 7 malem lah jam 7 malem habis mandi makan jam 9 monte eh apa ngedit ngedit habis itu selesai selesai jam 2 jam 3 nya bisa tidur paginya kerja lagi berarti tidur baru pagi nih pagi pagi terus nah berarti seminggu tuh pas mulai youtube itu upload berapa kali itu setiap hari setiap hari upload gak pernah bolong dari mulai nge-youtube sampai sekarang gak pernah bolong dari mulai pertama kali sampai sekarang gak pernah bolong gak pernah bolong upload terus setiap hari konsistensinya luar biasa dan setiap hari tidurnya jam 3 pagi lagi udah kebiasaan sih sampai sekarang gitu jam 2 jam 3 tapi waktu pas kerja kepaksa banget itu tersiksa sih ibaratnya kita jam 7 harus mulai kerja lagi kayaknya kayak diforsir gitu ya iya itu berjelang 4 bulan lah 4 bulan 4 bulan stop iya 4 bulan stop iya 4 bulan stop langsung memutuskan buat keluar gitu kenapa? emang udah dapet penghasilan gitu? iya waktu itu udah ada ini sih udah ada kepengenan 100 ribu subscriber fokus nge-youtube gitu dan alhamdulillah udah 100 ribu subscriber memutuskan kita kerja keluar gitu dari PT alhamdulillah juga keluarnya secara baik-baik keluar dari PT keluar dari PT recentnya kita gak ada masalah yaudah akhirnya kita memutuskan buat fokus konten gitu dan temen-temen PT juga gak nyangka wah si Akang keluar dari PT tambah sukses gitu seorang Akang MP ini momen apa yang wah kayaknya ini lu gak pernah bisa lupa nih apalagi memutuskan dari yang tadi mungkin ada gaji tetap dari ini habis itu kan dikonten tuh ibaratnya lu belum tau nih nanti kedepannya gimana iya nah itu gimana? itu ketika kita keluar dari kerjaan PT banyak yang nyaranin temen-temen PT YouTube katanya gak stabil gitu ya ada saatnya naik turun betul tapi kalo PT kan ibaratnya udah tetep gitu udah jelas gak udah jelas yaudah disitu juga kita berpikir dan sama orang tua juga orang tua juga kayak yaudah ngijinin gimana baiknya gitu orang tua ngikutin cuman dia ngasih saran gimana kayak gitu terus berusaha ngejelasin berusaha ngejelasin kayaknya sih dari YouTube kan ibaratnya kita hobi ya iya seneng aja gitu iya seneng dan semangat gitu ya yaudah kita memutuskan buat keluar dan kita buat ngonten karena insya Allah lah dengan kerja seneng hati dan hobi bakalan stabil terus gitu rezekinya gitu kayak gitu itu sih momen yang waktu sempet putus asa sih nah terus dibalik Akang sekarang sudah menjadi seperti ini seberapa besar tuh perannya orang tua yang support ke Akang? eh besar banget sih dan yang ini kayak gak nyangka aja gitu yang dulunya gue pendiem iya ya yang apa-apa gak pernah bilang gak pernah curhat gue di rumah gak pernah curhat bang kayak yaudah kalau ada masalah yaudah diem aja gitu tapi kayak gak nyangka aja bisa gitu kayak gitu gue juga gak nyangka juga sih bisa sampe kayak gini mungkin itu karena dari Akangnya sendiri sih sama orang tua aja mungkin iya sih kita tujuan kita mungkin pengen sukses sih sukses ini bagus nih apa arti kesuksesan buat Akang Emry? maksudnya lu merasa lu gua ini sukses nah sukses kan banyak definisi ya orang ada yang sukses ketika dia materi mungkin kebanyakan kalau Akang Emry ini suksesnya apa maksudnya? suksesnya itu bisa melihat keluarga seneng bareng-bareng gitu kayak gitu dan ya kadang orang tua juga pernah curhat katanya pernah direndahin kayak gitu kan sama tetangga sama orang cuman kita kayak kita diem tapi kayak masuk gitu ke pikiran kita dengar tapi diem aja tapi kayak pengen ngebuktiin aja gitu ke orang-orang yang ngeredahin dulu dan Alhamdulillah Allah maha adil gitu ya Alhamdulillah dibales dengan prestasi gitu yang biasa iya terus harapan buat orang tuanya pengen diapa ini orang tua nih kan? ibu bapak nih kalau lagi denger apa yang pengen Akang memberikan nanti? hmm pengen berikan nanti ya soalnya kan kita ini kayak pengen punya rumah ee kayak usaha mungkin kedepannya pengen umroh bareng-bareng gitu hmm pengen bareng-bareng yaudah lah kita jangan ngejar dunia dunia mulu kali-kali ya kita ee menuhi kewajiban buat umroh kesana gitu nah mungkin ada sepatah dua patah kata akan buat mereka yang pengen sama Akang MV terus juga pengen jadi seperti Akang MV itu apa tips buat anak-anak muda Indonesia mungkin pesen dari gua ketika kalian masih muda rajin nabung iya nabung itu penting banget guys ketika apa yang kalian mau gitu mungkin kalian bercita-cita punya motor yaudah kalian nabung walaupun gajinya gak seberapa kalian nabung dan mungkin hasilnya itu bisa kalian buat apa ya buat hobi kalian gitu kayak cerita tadi awal kita beli helm dua bulan dicicil dicicil dulu terus beli kamera ya insya Allah sih dengan kalian bisa nabung bersyukur insya Allah bisa gitu kayak gitu nah ini terakhir banget nih kan ee mungkin kan Akang MV kan orang yang pendilang gak pernah bilang sama orang tua iya benar ee coba dong kasih sepatah dua patah kata buat orang tua ucapan Akang MV hmm ya pokoknya ceritain aja mau ucapin terima kasih mau ucapin apa boleh buat orang tuanya Akang MV buat mama sama papa sama bapak boleh ee iya jadi buat orang tua yang nonton gitu ya makasih banget yang udah mau nurutin ee apa yang gua pengen gitu bang saya pengen ini orang tua ngijinin kayak gitu saya pengen ini orang tua ngijinin walaupun ada rasa takut gitu dan alhamdulillah ee sekarang bisa ngebuktiin gitu pokoknya terima kasih buat doanya juga buat orang tua kayak gitu aja sih bang ya gak ada lagi yang mau ucapin gak ada sih kayaknya pokoknya mau kasih sih doanya doa yang terbaik tuh amin oke jadi luar biasa behind the bike kali ini bersama Akang MV banyak banget cerita-cerita yang luar biasa semoga Akang MV makin sukses lagi ke depannya amin dan cita-citanya bisa tercapai amin oke sampai ketemu lagi di behind the bike yang selanjutnya and see you guys thank you oke siap bang